Intro Polder, Sulawesi Tengah akan melaksanakan prarekonstruksi kasus meninggalnya seorang tersangka yang berada dalam tahanan Polresta Palu Kepolisian Polda Metro Jaya selasa pagi resmi menggelar operasi Zebra Jaya 2024 Operasi Zebra Jaya 2024 ini dikelar dengan tujuan untuk meningkatkan kesisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas Divisi Mas Polri gelar acara Ghost to Campus di Universitas Pancasila dengan mengangkat tema mewujudkan generasi muda sehat tanpa narkoba dengan diikuti tiga narasumber berkompeten pada bidangnya Selamat sore Pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 15 Oktober 2024 Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya Bersama saya Ibn Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya Polda Sulawesi Tengah akan melaksanakan perrekonstruksi kasus meninggalnya seorang tersangka yang berada dalam tahanan Polresta Palu Kabit Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Joko Winartono mengatakan hingga saat ini, Polda Sulawesi Tengah telah melakukan sejumlah pemeriksaan dan akan segera melaksanakan perrekonstruksi serta gelar perkara untuk menentukan tersangka Terkait para personel yang diduga terlibat dalam pelanggaran Kombes Joko menegaskan bahwa status mereka saat ini masih sebagai terduka pelanggar Namun demikian, setelah penetapan tersangka dilakukan dalam beberapa hari ke depan status para personel yang terlibat akan berubah menjadi tahanan Polda Sulawesi Tengah Yang memastikan bahwa proses hukum akan terus berjalan sesuai prosedur dan pihaknya berkomitmen untuk mengungkap kebenaran dalam kasus meninggalnya tersangka di tahanan Polresta Palu Terkait dengan update penyidikan meninggalnya tersangka Polresta Palu Sampai dengan saat ini, pihak di Krim Um Polda Sulawesi Tengah telah melakukan beberapa pemeriksaan yang kemudian akan dilanjutkan dengan perrekonstruksi Dan beberapa hari ke depan akan dilakukan gelar perkara untuk melakukan penetapan tersangka Di mana para terduga pelanggar saat ini saya katakan terduga pelanggar karena sampai dengan saat ini kedua orang tersebut masih ditempatkan penempatan khusus di penanganannya terkait dengan kode etik Namun demikian, beberapa hari ke depan setelah dilakukan penetapan tersangka maka status yang bersangkutan akan beralih menjadi tahanan Polda Sulawesi Tengah Demikian update yang bisa kami sampaikan terkait dengan penanganan kasus meninggalnya tahanan di Polresta Palu Polda Kalimantan Tengah menggelar konferensi pers dan pemusnahan barang bukti narkotika yang bertempat di Lobby Mapolda Kalteng pada Selasa 15 Oktober 2024 Kapolda Kalteng, Irjen Polo Joko Purwanto didampingi Wakapolda Kalteng melaksanakan konferensi pers mengenai keberhasilan Polri dalam memberantas kasus tindak pidana narkoba di wilayah Lamandau, Kalimantan Tengah Dalam konferensi pers tersebut Kapolda Kalteng menyebutkan bahwa Polri berhasil mengamankan puluhan kilogram narkoba dari tersangka kurir yang bertugas membawa narkoba dari Pontianak menuju Banjarmasin Tersangka berinisial W33 tahun ditangkap ketika tim patroli gabungan sedang melakukan pengecekan kelengkapan surat-surat kendaraan di jalan lintas Kalimantan kilometer 4 Desa Kujan Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman pidana hukuman mati serta denda maksimal 10 miliar Satuan Reserse Narkoba Polres Tabes Bandung bersama Kejaksaan Negeri Bandung memusnahkan ratusan ribu obat keras terbatas pada Senin 14 Oktober Kasat Narkoba Polres Tabes Bandung AKBP Agah Sonjaya mengatakan ribuan obat itu didapatkan dari pelaku Zulufikar pada Agustus lalu sebagai tahapan lanjutan dari proses hukum Total barang bukti yang berhasil diamankan berjumlah 280 ribu pil obat-obatan keras terbatas terdiri dari tramadol dan dextrol pihaknya bakal terus melakukan berbagai langkah untuk menekan angka peredaran obat-obatan dan juga narkotika sebagai langkah menekan peredaran narkotika sebelumnya pada September lalu Satres Narkoba Polres Tabes Bandung sepanjang Agustus 2024 berhasil mengungkap 33 kasus narkotika Kapolres Tabes Bandung Kompenspol Budi Soeharto mengatakan dari 33 kasus ini sebanyak 47 tersangka yang bertugas sebagai pengedar berhasil ditangkap Kita akan memusnahkan barang bukti berupa obat keras terbatas sebanyak 279.890 Pemusnahan ini yaitu dalam rangka penyidikan dan penumputan ini ada yang disisikan sebagian yang di anak jidikan barang bukti Ini adalah bagian yang jadi bagian daripada nanti untuk sebagai penyidikan penumputan Semudahan pelaksanaan pengusahaan barang bukti ini menjadikan sesuatu yang dapat dilihat oleh masyarakat Unit Jatan Ras Sotres Krim Polres Tabes Semarang telah menangkap seorang pria karena aksi mencuri mobil mewah jenis BMW yang diparkir di Hotel Tentrem Semarang tersangka berhasil ditangkap di tol Semarang Pekalongan pada Rabu 9 Oktober lalu Dari hasil penyelidikan mengungkap bahwa pelaku adalah pembeli asli mobil tersebut namun gagal membayar angsuran mobil tersebut kemudian diambil alih oleh pihak leasing dan dilelang sementara korban merupakan pemilik yang baru meski telah dilelang pelaku masih menyimpan kunci mobil dan menyusun rencana untuk mencuri kendaraan tersebut dan menjualnya Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tabes Semarang Kompol Andika Darmaseena mengatakan tersangka ditangkap Unit Jatan Ras setelah dilakukan pemburuan selama 4 hari Polisi kini tengah mendalami kasus ini lebih lanjut atas dugaan pencurian dan percobaan penjualan kembali kendaraan hasil curian sementara pelaku dicerat dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara Sempat mendapat ancaman dan perlawanan dengan menggunakan senpi berjenis revolver Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menangkap presidivis pelaku tindak pidana curanmor Dalam kasus ini Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat masih mengejar tiga orang komplotannya yang masih buron akibat berhasil kabur saat pengejaran Aksi kejar-kejaran terjadi antara petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat dan komplotan pencuri sepeda motor bersenjata api Dalam aksi ini satu orang pelaku akhirnya berhasil ditangkap Komplotan pencuri yang terdiri dari empat orang ini digagalkan aksinya oleh petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat ketika sedang berusaha melancarkan aksinya di daerah Gambir Jakarta Pusat pada hari Kamis 10 Oktober 2024 karena aksinya diketahui dan digagalkan oleh petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Pusat satu orang pelaku residivis kasus pencurian sepeda motor sempat mengancam petugas dengan senjata api jenis revolver namun berhasil ditangkap petugas setelah terjun dari flyover sedangkan tiga orang pelaku lainnya berhasil kabur dan masih buron hingga saat ini tersangka empat orang ini dari empat ini satu yang berhasil kita amankan dan tiga orang sebagai DPO dari tersangka ini inisial MW ya MW burung-burung 46 tahun ini adalah residivis yang mana bersangkutan ini setelah tiga kali residivis yang mana si MW ini berperan sebagai eksekutor dan sekaligus melawan kepada petugas atau menyerang petugas dengan mengancam menggunakan senjata api jenis revolver jadi pada saat MW ini dibantu oleh yang tiga orang DPO disini ada MC kemudian yang kedua ST dan yang ketiga MR si MW ini menggunakan revolver dari DPO yang berinisial S dia dapat dari S ya untuk untuk melindungi dirinya apabila pada saat melakukan pencurian terhadap kendaraan bermotor ada hal-hal yang mungkin mengancam dirinya dia menggunakan revolver itu ya jadi pada saat kejadian di Gambir Jakarta Pusat dari petugas melihat adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan hal-hal yang normal kabur ke arah Senen Jakarta Pusat jadi tertangkapnya di Senen Jakarta Pusat jadi sempat mengacungkan senjatanya ke arah petugas kepolisian yang mengejar ada sempat mengacungkan tapi tidak terjadi letusan dia hanya mengancam mengacungkan pada saat dikejar melintas di atas flyover Senen ya kemudian sepeda motor itu yang digunakan pelaku ini terjatuh kemudian MC ini yang tadi membonceng CMW mendirikan sepeda motor ini lalu kabur dan meninggalkan MW sendirian sehingga MW ini lompat dari atas flyover ke atas mobil busway Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan pekejaran pada tiga pelaku komplotan yang masih buron sedangkan tersangka yang berhasil ditangkap akan dijerat dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun dan dokumen mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara Dari Jakarta Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV Kepolisian Polda Metro Jaya selasa pagi resmi menggelar operasi Zebra Jaya 2024 informasinya akan kami hadirkan usai jadah berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati